Apakah itu jawaban untuk doa kamu? Jawaban dari doa kamu selama ini enggak? Karena aku tahu, ibu kamu sudah berdoa untuk lelaki ini. Aku tahu ibu kamu beritahu. Jangan menunggu aku. Ini kan akhirnya aku sempat lihat Ronti ini akhirnya convert ke muslim, gitu. Mu'al, gitu. Ronti ini seperti apa? Perjalanannya ada berbeda enggak? Itu, aku kasih tahu pengetahuan Islam, I talk about Indonesia, culture. Dia nanya-nanya banyak banget. Karena dari pertama aku ketemu, dia interested-nya di situ. Boleh tahu enggak? Saat itu, Manda. Apakah kamu sudah single atau masih punya hubungan dengan pacar sebelumnya? Aduh deh. You're someone that used to be very close with you. You're ex, you're sekarang sudah happy. You're feeling happy juga enggak? You're happy with, 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 for him as well? Kayaknya, he go on with his life, I go on with my life. And it's better that way, ya? And it's better that way. Tapi tetap mendoakan masing-masing yang terbaik. Oh, aku sih mendoakan. I don't know about it. Stupid ya. Selamat datang di podcast aku. Bintang tamu yang akan aku ajak ngobrol-ngobrol kali ini adalah Newlywed, seseorang yang wuuu, aromanya masih pengantin baru, say. Gila. Itu kasur pengantin masih hangat, hangat. Sambut sama-sama Amanda Gonzales. Yeay. Atau aku ganti. Amanda siapa sekarang? Rontini. Rontini. Yeay. Gila. Udah ganti nama belakang. Tadinya kan kalau ketemu di TransTV, Amanda Gonzales, anak Christian Gonzales sekarang. Amanda mana? Amanda istrinya? Rontini. Aneh banget dong. Enggak dong. Apa? It's a blessing, right? Still new. Jadi hari ini by the way, congratulations. Thank you. Amazing. Aku kemarin sempat di apa namanya tempat yang berpisah. Sorry, di hari yang berbeda. Podcast sama mama papa kamu. Tapi lebih aku pengen ngobrol mengenai bagaimana mereka mempertahankan rumah tangga berpuluh tahun. Punya anak-anak yang successful. Hormat sama orang tua itu juga penting. Karena sebenarnya anak-anak nih sukses ya secara karir. Tapi kalau gak bisa honoring the parents, I think it's very sad. Ini my personal opinion sebagai parents now ya. Iya. Tapi aku lihat keluarga kalian itu, it's very, I know there's no perfect family. Tapi happy family. Yes. Right? Congratulations untuk pernikahannya. Dan hari ini berarti Amanda sudah menjadi istri orang berapa hari? Berapa hari? Berapa hari? Dari hari Sabtu. Sabtu. Minggu. Selasa. Empat hari. Baru empat hari guys. Empat hari. Udah jebol belum? Udah jebol belum? Oh my god. Secara ini interlokal ya Shay. Barang Internationale ya kan. So Rontini, panggilannya siapa? Ronta. Ronta. Ronta ini adalah pemain bola. Pemain bola. Pemain bola. Asal dari? Italian. Italian. Tapi mamanya Filipina. Oh jadi ada Asianya juga mix. Iya. Wow. Ini aku sempat ngepoin ya pengen lihat. Karena kan taunya Amanda dulu kan sama pelaki yang berbeda ya. Tapi tiba-tiba kok karena kita ketemu beberapa kali gitu. Dan kamu sepertinya orang yang cukup serius when it comes to relationship gitu. Iya. Karena aku jarang lihat Amanda bergonta-ganti, gonta-ganti. Itu itu aja. Iya. Sampai akhir tiba-tiba mama Whatsapp bilang Amanda menikah. I thought at that time honestly speaking, you got married with that guy. Ternyata pas aku lihat ini kok berbeda gitu. Let us know. What's going on? Apa yang terjadi kok bisa tiba-tiba ketemu sama Ronti? Sebenernya out of the blue. Iya. Temennya mama dia ngajak dinner. Tapi karena she's an agent of a football players. Iya. This dinner is rame-rame ya. Oh. So, ada acara whatever. And that time I was free. And I was like, you know what? Let me just go. And I go, I went. And he's like, hey Amanda, this is my player. Oh, okay. You have a lot of players. Ya, okay. Jadi banyak tuh at that time. Ya, banyak. Okay. It wasn't only Ronti ya. No. Okay. Terus tiba-tiba the birthday boy came. He came terakhir. Which is? Ronti. Ronti. Okay. And then? It was his birthday. Oh, okay. Birthday dinner. Terus dia masuk. And then I looked. I'm like, wow. He has a good energy. You know? Kayak. I feel you. I feel you baby. Tapi aku kayak diem. Iya, iya, iya. Aku bukan orang yang kalo aku suka aku liat. Aku udah deket. You know, I'm not like this. Padahal you partly Latina ya? Yes, but I'm so shy. If I like someone, I'm shy. Beda kalo gak suka ya? Iya. Okay. Kalo gak suka. Okay, let's do it. And then, okay. At that time, so. Can we say, was it love at the first sight? I didn't know what it was. I didn't know what it was. But it was something that attracted my soul. You know, my heart. Kayak, what is this? You know? And, kita gak ngomong the whole night. He was in that corner. I was in this corner. Oh, wow. And then, abis itu, in the end of the night. Itu, my friend opened the conversation. He he. And then, dari situ, we started talking. Just in the end of the night. And, dari 30 minutes, we talk. We, apa kita ada, kita udah, how to say. We spoke about all aspects of life, you know? Artinya kalo bahasa Indonesia itu, nyambung, cenah ya? Iya. Nyambung banget gitu. Man, do you mind? Nih akan banyak banget nih netizen yang ngomelin kita. Di lapak komen bilang katanya, Nih berdua ngomongnya bahasa Inggris mulu yang nonton bahasa Indonesia. Oke. Aku mau. Oke. Karena kita suka kepancing. Oke. Kita akan berusaha untuk lebih banyak berbahasa Indonesia. Bukan berusaha, maksudnya kadang-kadang kebiasaan. Karena Manda juga kan, suaminya juga orang luar. Londo, ya kan? Oke, Man. Jadi, kamu tidak tau saat itu perasaan itu apakah cinta. Pokoknya, kamu merasakan sesuatu di jiwa dan perasaan kamu nih. Something. Tertarik gitu. Something. Boleh tau gak? Saat itu, Manda. Apakah kamu sudah single atau masih punya hubungan dengan pacar sebelumnya? Aduh deh. Oke. Oke. I respect your right not to answer my question. Oke. Oke, alright. Tapi, artinya kalau misalnya saat itu tertarik, berarti ada sesuatu perasaan bahwa kamu tuh sebetulnya kalau mama bilang pengen menikah muda. Bener? Aku orangnya serius dan aku ngambil agama juga serius, you know. I take religion serius. Jadi, aku gak mau pacaran lagi. Udah lama banget aku udah bilang gak mau pacaran. Maunya directly menikah. Menikah. Tapi unfortunately, with the previous one. Ya. Pacaran. Ya, then I stop kan. Karena aku gak mau kalau terus pacaran gak mau. Iya. Oke. Mama kemarin bilang Manda tidak pacaran. Manda tak arufan. Ya, karena kita dari situ kan klik. And then, maybe kita ketemu satu kali atau whatever, terus dia nanya aku kalau mau married. Dia nanya? Rondi langsung nanya kamu? Langsung. Wow, what a gentleman. Directly. Wow. And you know the moment that I said yes, a butterfly dateng ke tangan aku. Ya, bener. I swear. Ini gimmick ya? And then ini aku dikasih hadiah gak tau, who gave this to me. And it was a butterfly. Awww. I was like. It's like a sign. Semenjak sama dia semua itu kayak sign, 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 sign. And I'm like ini kayaknya kalau jodoh dari Allah. Ya. Alhamdulillah it's like semuanya segini. Ya. Connected. And aku, who am I to not follow that? You know what I mean? Ya. I don't wanna miss this chance gitu kan. Ya udah aku follow dan Alhamdulillah kayak gini. Kenapa tidak mau pacaran lagi? Maksudnya gini. You partly Latina. Ya. Karena papa Spanyol ya? Eh. Buruai. Buruai. Ya orang. Amerika. Latin. Latin. Okay. Mama Batak. Ya tapi mama Muslim. Right. Usia Manda sekarang berapa? 20-an something? Ya 20-an something. 20-an something. Masih muda banget lah. Di tengah anak muda ini there's nothing wrong. Ya ini pilihan masing-masing. It's a personal choice. We're not gonna judge ya everyone's choice. Tapi kan banyak anak muda yang memang memilih untuk pacaran lama. Apapun reasonnya pak. Pengenalan lah mungkin. Pengen lebih get to know deeper. Ya. Tapi Manda saat itu setelah pacaran cukup lama lo bilang. Gue gak mau pacaran lagi. Gue mau ta'arufan. And then kalo mau serius gue mau nikah. Kenapa? Karena. I think. Aku gak mau dosa. You know. I don't want to dosa. And aku mau cowok yang ambil responsibility. As a man in Islam. You know what I mean. I'm not perfect. I'm not covered. Tapi aku masih belajar. Dan berusaha sebisa mungkin untuk jadi lebih baik. You know. So itu yang aku decide. Maybe this is the first step for me. Ya. Ya udah I took that step. Okay. You want to be a better person according to your religion. According to Muslim ya. Karena kan kamu beragama Muslim ya. Jadi saat itu. Begitu ngeliat Ronti. Walaupun at that time Ronti berbeda. Keyakinan ya. Ya. Berbeda keyakinan. And then. Apakah ini kan akhirnya aku sempat liat. Ronti ini akhirnya convert to Muslim. Right gitu. Mu'ala gitu. Ini seperti cycle yang berulang. Papa kan dulu juga gitu ya. Menikah sama mama gitu ya. Aku seorang Nasrani ya. Tapi aku menghargai pada seseorang itu memilih. Apapun pilihan mereka. It's a personal choice. Menurut aku. Tapi. I would respect so much. If someone. Kalau seseorang. Misalnya pun merubah. Apa namanya. Keyakinannya. Tapi mau commit. Gak bulak-balik. Bulak-balik gitu. And then papa juga kan sepertinya. Begitu. Mu'ala. Dan dia betul-betul menjalankan. Stay in there. Right until now gitu ya. Nah. Ronti ini seperti apa. Perjalanan ada berbeda gak? Dengan papa. Kalau sama Ronta. Kita mulai. Ronti atau Ronta? Rontini tapi panggilan Ronta. Ronta. Oh I see. Oke. Got it. Jadi kalau sama Ronta. That time itu. Awal mula friendship kita itu. Dari itu. Aku kasih tau pengetahuan Islam. You know. I talk about Indonesia. The culture. Dia nanya-nanya banyak banget. Karena. Dari pertama aku ketemu. Dia interestednya disitu. And I'm like. Masya Allah. You know. Pembahasannya disitu. Wah aku suka ini Habibi. Padahal. Padahal waktu lu. Ngeliat dia. Ada naksir nih. Ada perasaan suka. Tau beda keyakinan agak. Wah beda nih. Ada gitunya gak? Enggak tapi. Pas aku ketemu dia. Aku gak hoping apa-apa. Oh. Jadi zero expectation ya. Zero. Cuman I felt ini apa. I don't know what it is. Tapi. Aku pengen tau. About him. Itu aja. Iya. Dan pengen ngobrol. Itu aja. Jadi tidak ada paksaan kayak. Oh kamu kalau mau nikah sama aku. Harus salah. Enggak ya. Jadi tiba-tiba dia menanyakan. And then after that man. Terus aku kasih dia buku. It's divine love. It's like about Islam. You know. Dari situ dia kayak baca. And then we talk about it. Eh this chapter ngomongin soal ini. Ini itu. Jadi kita diskusi soal itu. Terus. Apa. Berjalannya waktu. Dengan itu. With our relation. It's getting closer. Dan itu yang. Buat aku number one. Relationship based on God. Ya. Karena menurut aku kalau ada. Allah disitu. It's gonna be very good. You know what I mean. So. Ya. And then dia langsung nanya. Kalau. I think you're the one for me. Wow. After. Berapa lama? I think two weeks. Ronta. Aduh ronta. De ronta. Setelah dua minggu jumpa. Ya. Connected one to another. And then akhirnya dia bilang. I think you're the one for me. Ya. Karena aku juga semenjak. After. Ketemu sama dia. Aku mimpi dia setiap hari. I don't know why. I'm like. Oh my God. Nggak mimpi aneh-aneh kan. Nggak. Nggak. I just dream about hand. Dia sama. Dia juga sama. Wow. So something. Yang dari kita nggak tau. I think this is from God. That make us. Harus. Come together. Sampai akhirnya ke masjid. Untuk akhirnya Mu'alaf. Mu'alaf. Itu ceritanya seperti apa? On that day. Itu kan. Of course it's. It was special day for both of you. Um. So he decided untuk Mu'alaf. And I was so shocked. Aku kaget banget. Kayak. Wow. He's really you know. And aku interestnya lebih tinggi. This is Masya Allah. Karena udah seiman kan lebih gampang. Exactly. Terus tiba-tiba dia sama mama. In contact. You know with my dad. Udah in contact. Jadi mereka urusin semua. Because I'm also busy working. Ya. Terus aku dateng ke acaranya. Yang mama juga bantuin. And Mu'alaf. And setelah Mu'alaf. He gave me a surprise. Which is? Di depan masjid. Dia proposed to me. In front of. Kawan-kawan sepak bola dia. Timate sama mama papa. Wow. Like. Gave me the ring. And the person who put the ring on me. Was my mom. Wow. Karena. We're not married yet. You know. Like this kind of. It's so amazing. Yeah. Was it. The answer to your prayer? Jawaban dari doa kamu selama ini gak? Cause I know your mom. Mom. She's been praying for this. For this guy for you. I know your mom told me. Don't make me cry. Mamanya tuh bilang kemarin. Aku tuh. Mbak Mel. Aku tuh. Doa. Sholat. Buat manda. Untuk dapet. Ya karena itu pasti doa soat tiap ibu ya. Gitu. Dan aku percaya sih. Bahwa dalam. Gatau ini for me again. Memulai rumah tangga. Enak deh. Kalo ada. Ridho dan restu blessing dari orang tua. Of course. Ya I know everybody's different ya. Tapi for me tuh. Seperti itu. Apakah ini juga jawaban dari. Doanya manda selama ini? Definitely. Karena. Walaupun aku sama yang previous. Aku tetep. Istiqomah. Like. How to say. Istiqaro. Ya. Ya Allah. If this is my jodoh. Bring me closer. Tapi if not. Pull me away. And show me. My jodoh. Please. And then. This guy show up. Tiba-tiba semua yang aku berdoa. Sama Allah. Semua di dia. Everything. And aku kayak. I still cannot believe it's real. I don't know. It's amazing. Aku lebih stronger sama God now. You know. Karena. Wow. His timing itu. Memang gak main-main. You know. Gak main-main. Dan kalau. Emang. Tuhan udah bekerja. Ibaratnya. Kita mau GPSnya masukin ke tempat A. Kalau Tuhan bilang jodoh lu gak di A. Exactly. Lu puter balik bro. Iya kan. Exactly. Wow. From there aku kayak. Ya my kiblat is Allah. He knows what's best for me. Semuanya udah tertulis. Gak usah takut. That's it. Mature ya Anda ya. Mature sekarang nih. Pengaruh ronta nih. Anyway. Apa yang Manda. Karena. Dari pertama. Kakak ketemu sama kamu di TransTV gitu ya. Ehm. Kamu tuh keliatan memang. Ehm. Quite mature. In your age gitu. Dan ditambah. Mama bilang. Kamu pengen menikah di usia muda. I don't know. What was the reason? Kenapa gak mengejar karir dulu sampai tuh the max gitu. Kan kamu anaknya legend sepak bola juga. The leading legend. Apa ya. Aku orangnya. Aku suka partner. Hmm. Aku suka punya partner. And. It's beautiful to have a partner. If people say ya. Independent. In the end of the day. Semua orang terciptakan untuk bersama. Ya. You know what I mean. Ya. Kita gak bisa hidup sendiri. Ya. And. Aku butuh that kind of support. Hmm. To live. Makanya aku bilang. Oke. I think aku mau nikah muda. Mau nikah muda. Ini bukan hanya untuk sekedar. Oh. Gak bisa melawan nafsu apa. Enggak dong ya. No. Beyond that dong. Ya. Ya kan gitu. Man. Apa yang mana lihat dari Ronka. Yang kamu tidak temui dari laki-laki. Yang pernah kamu mungkin punya hubungan sebelum Ronka. Apa. What's so special about this guy. Beside dia mau alaf juga akhirnya. Banyak. Like. Dari dia. First of all. Dedication. Discipline. You know. Ah. Cara dia untuk care about himself. Dia pilih-pilih makanannya dia. Hidup sehat. Hidupnya sehat banget. You know. Loving himself. Iya. Very confident man. Hmm. Positive. You know. Dia ngeliat semuanya positif. Walaupun menurut aku ini ya. Negatif. Bisa ngeliat itu positif. Gimana ini otaknya. Dia nggak ngerti. But he's amazing. You know. Aku ngeliat dia. Aku I feel peace. When I see his face. You know. Wow. Ah. This is something aku gak pernah ngerasain in my life. And. When I say dedication and discipline. Itu. Di semua ya. Gak cuman di professional. Of course. Tapi juga in his faith. Ya. And his relationship. Ya. And for me itu. The most most important. And. That's why I chose him. Ya. Karena. Dedikasi. Disiplin. Itu dibutuhkan. Oke. Untuk profesi kerjaan. Of course. Ya. It's needed. Tapi dalam rumah tangga. Itu sangat dibutuhkan. Ya. Cause. Everybody can fall in love. But not everybody can. You know. Keeping the commitment. Itu yang paling penting. Apa. Ya. I know. Mungkin orang di lapak komen. Akan bilang. Yalah. Wajar aja. Everything looks pretty and beautiful. Karena kan kalian masih baru. Newly. Pasti. Boleh tau gak. Apa sih pandangan manda. Kamu anak mix ya. Dari dua budaya yang berbeda. Melihat. Bagaimana. Supaya bisa punya pernikahan yang langgang. Dan bahagia. Menurut aku sih. Choose the right one. Ya. Pilih partner yang tepat. Yang punya semua. Basis yang. Tadi aku sebut. Yang important one. Karena. Itu penting banget. Kalau. Pikiran. Value kalian itu. Jadi satu. Dari situ. Bisa kuat. You know. Karena. This is the. Automatically. Tanpa paksa ya. Iya. Jadi karakternya masuk. Cara pikirnya masuk. You know. Dari situ. Akan. Insya Allah. Langgang. Man. Orang tua kamu tuh. Menurut aku. A very. A good example. Bagaimana. Orang tua menjalankan. Bahtera rumah tangga pernikahan. And I think. As a parents. Is very. Crucial. Sangat sesuatu yang very. Apa. Fundamental. Untuk kita punya. Walaupun tiap pernikahan. Berbeda-beda ya. Storynya gitu. Kita tuh. Harus bisa menjadi contoh. Living example. For our kids gitu. Iya. Gimana. Pengaruh mama dan papa. Dalam kamu menjalan hidup. Dan membuat kamu menjadi Amanda. Udah. Hari ini. Wow. That's a lot. Mama. First of all. Dia ngajarin aku. Untuk menjadi wanita yang. Kuat. Dan. Stand up for the family. For the people she love. It's okay. Gak apa-apa. And. Dari situ aku. Ya automatically. Ke aku. Ya. Aku belajar. Oh. Kita ini penting. Untuk menjadi wanita begini. And. Eh. Apa. Suami istri tuh. Sama-sama. Kalau suaminya lagi susah. Mama maju. Eh. Apa. Kalau istrinya susah. Suami maju. You know. It's like a partner. It's. Kerjasama. And dari situ. Aku belajar banyak. Dari kisah. Sepak bola papa. Ini itu. Dan aku ketemunya. Pemain sepak bola. Which. Aku bisa banyak. Belajar. Ya. I mean. Banyak yang aku bisa pakai. Dengan pengalaman aku. Dengan keluarga. Ya. Not easy. Not easy. Not easy. Not easy. Karena. Banyak banget challenge. Gak. Not relationship wise. Insya Allah. Tapi. Dari luar. Hmm. Kayak. Karena karir sepak bola ini. Ini ya special. Ya. Very special. Ya. Tapi. Manda dulu memang kepikiran. Olaupun sebelumnya pacar. Sebelumnya kan bukan pemain sepak bola. Tapi kan ngeliat mama papa nih. Papa pemain sepak bola. Kenapa gak pernah kepikiran dulu untuk. Apa namanya. Punya pacar pemain sepak bola. Atau justru avoiding. You know. Menurut gue. On my personal experience. Wow. Gitu. Ya. Memang dibutuhkan. Ya. Orang kayak mama kamu deh kayaknya. Untuk bisa. Kuat dan bertahan gitu. Tapi again ya. Tidak semua. Semua orang beda-beda. Ya. Pusingnya tuh apa. Kalau. Yang kamu lihat. Menikap. First of all. Harus benar-benar ngerti. Jadwal suami. Ya. Pemain sepak bola itu gak seperti orang biasa. Ya. Mentalnya itu. Bisa selalu 100% ada. You know. You have to understand. Mereka harus setiap 100% mental. Setiap pertandingan. Ya. Sebisa mungkin. Don't make any problem. So you have to be strong. Ya. Ya. And then nomor dua. Harus hidup sehat. Oke. Timenya. Schedulenya. Harus respect waktu istirahat. Karena mereka. Pakai badannya. Iya. Untuk kerja. You know. Mereka. Tidur siang juga. You know. Jadi waktu juga keambil. Ya. You know. Jadi harus be. Cooperative. Ya. Untuk. To get with this relationship. Harus menerima. Dan supportive. Oke. And ketiga. Ya. In the football world. Ada banyak challenges. On people. You know. I cannot say exactly what. Banyak tantangannya. Tantangannya banyak. Karena. Semua orang itu. Ngeliat ke dia. You know. Dan banyak. Omong. Sini. Sana. Sini. Yang itu harus really strong. How about temptation. Godaan seperti apa. Karena banyak. Seperti kita ketahui. Perempuan. Disini. Atau ya. Mungkin di luar juga ya. Kayak kita nonton. Backham aja. Oh ya. I watched it. Ride gitu. Makanya itu udah. Ya gak cuma di Indonesia aja. Tapi. Pemain sepak bola itu. Apalagi muda. Berbakat. Punya persona. Di dalam dan di luar lapangan. Gimana dengan Godaan. Bagaimana. How you cope with all those. You know. Obstacles. Since. Aku barusan. Empat hari. Menikah. It's too early. It's too early. It's too early. So I cannot say a lot. Tapi yang aku pasti bilang. Sebelum aku menikah. Aku bilang sama suami. Okay. Aku orangnya. Begini, begini, begini. Aku gak bisa terima. Kalau begini, begini, begini. If you agree. Let's go forward. Kalau enggak. Choose someone else. Not me. Aku bilang gitu. So I put my value up. If you agree. Let's go. If you not. Please. You take it or leave it. Exactly. Take it or leave it. Karena orangnya. Menurut aku. You have to see the character of the guy. You know. Orang ini. Keep his words. And orang disiplin. Everything itu. Pasti gak mungkin. He will take. His words for granted. For granted. Jadi. He mean what he say. And I trust him. I trust him. So. Dari situ. Dia tahu behaviornya harus gimana. Ya. Sama orang lain. Pilih teman gimana. You know. Itu semua dari situ. You can save yourself from that. Very true. Ini agak sedikit. Diluar dari topik ya. Man. Kamu tuh. Speak English very frequently. Padahal kan. Apa kan. Bahasanya Spanyol. 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 Mama Indonesia. Ya kan. Campur-campur. Apalah. Tapi. Kamu. Sekolah. Sekolah internasional. Seperti apa. Dari kecil. Sekolah internasional. Oh. Oke. I see. Saya berbicara French and Spanish also. Oh. Wow. Fluent. Fluent. Dua-duanya. Wow. Amazing. Dan sekarang mana tuh. Pekerjaannya apa. Yang kita tahu kan. Mana suka ngonten juga. Ya kan. What do you do right now. Right now. I work in the corporate. Oh wow. Serious job nih. Serious job. Bukan berarti yang lain gak serious. Maksudnya. Ini kerja kantor nih. Hah? Kerja kantor. Yes. Wow. But you know. Flexible for me. Jadi masih bisa ini on. Ya. Tapi kenapa jarang ngonten sama Ronta. Apakah keviral itu tidak menjadi salah satu. Aku karena. Aku promise myself. Kalau sebelum nikah. Aku gak mau public. Iya kok gak ada sih. Jadi sekarang. Baru mulai. Iya baru. Aku liat baru. Baru mulai. Kenapa. Maksudnya ini. Biasanya orang. Kalau udah mulai ada pacar baru kan. Wuuuh. Ya. There's nothing wrong with it. Terserah masing-masing ya. Bikin konten apa segala macam. Mana gak aku liat. Gak ada konten sama Ronta. Aku gak mau. Is it. Seuzon. Oh. Jinx it. Jinx it. Karena. Kita gak tahu. Orang bisa berdoa jelek. Atau baik. Kita gak tahu. Jadi aku mau official. And you know. With God first. Baru dari situ aku. Mau open. Oh jadi sekarang. Makanya. Pas abis nikah tuh. Baru mulai ada konten-konten bersama. Iya. Tapi apakah keviralan itu menjadi. Salah satu pacuan atau tujuan manda. No. Not at all. Aku dari dulu orangnya. Gak suka. Fokus ke dunia maya. You know. Aku pengennya. Share what I really have. To people. Ya. You know. To. For them. To inspire them. In a way. And mungkin dari. Conten aku pengen kayak. Kasih. A lot of. Apa. Pembelajaran. That I've been through. Hopefully bisa. How to say. It help them. You know. Slowly. Tapi aku gak pernah mau fokus ke situ. It. I really don't like that. Jadi bukan. Bukan. Viral. Viral mental victim ya. Jadi I'll do anything. For the sick of viral. No. Because menurut aku. What you are. Attracts everything. Jadi gak perlu kita chase. You know. You just focus on this. And kalau memang. Jalannya. People interested. Viral. It will come. You know. Why you pusing. Jangan dipaksain ya. Ya bener-bener. Kalau emang. If it's meant to be for you. Tadi yang dia bilang. Emang it's written ya. Tertulis. By Allah. Gitu kan. Memang. Kalau itu milik kamu. It will come. On his time. Gue gak expect. Everybody to be like this. Karena my wedding. Ya ya ya. It's true. I'm not expected at all. You know. Tapi ya. It's written this way. Yes. So enjoy it. Man ada. Planning to. Get pregnant very soon. Atau mau tetap enjoy dulu. The marriage. Are you ready to be a mom? Of course I'm ready. Tapi. Cakep pasti anakmu nanti. Whatever got timing. Aku cuman serahin aja. The best timing. Will come. Tapi gak ada nuda ya. Just go with the flow. Hahaha. Right. Sedikit aja. Sedikit aja nih. Untuk menutup anyway. Congratulations. Salam untuk Ronta. I'm so happy for you. Remember. Ya as someone yang udah menikah. Ya walaupun masih umur jagung ya man. As your sister lah ibaratnya gitu. Pernikahan itu. It's nice. Of course it's a blessing. Tapi it's not only about the celebration. As you know about that. Must be. Ehm. Pernikahan lebih dari sekedar resepsi guys. Lebih dari sekedar selebrasi. Ehm. Dibutuhkan dua orang. Manusia yang mau terus belajar. Dan ini makanya sekarang. Selama nikah lama. Mengerti bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Yang tidak pernah berhenti sampai kita meninggal. Ya. Karena tiap hari. You have to crush your ego. Ehm. Harus saling. Belajar terus ya sampai. At the end. You know. Of our lives gitu. And I pray. All the best for you. And Ronta gitu. Tapi melihat sekarang misalnya. You're. Someone that. Used to be very close with you. Your ex you sekarang sudah happy. Ehm. You feeling happy juga gak? You happy with. For him as well. Ehm. I mean. Whatever his choice. Whatever brings me. Him happiness. I always told him. You will always be in my prayers. And. I just wish him. The best. You know. Karena. In the end of the day. We end up with. Who we are. Yeah. And who we deserve. Tapi tidak. Setelah kamu sekarang di kamar Ronta. Ex juga sama yang lain. Tidak masih saling hubungan baik gak? Ehm. Kita gak. Gak ada kontak. Or anything. Kayaknya. He go on with his life. Iya. And it's better that way ya. And it's better that way. Iya. Tapi tetap mendoakan. Masing-masing yang terbaik. Oh aku sih mendoakan. I don't know about it. Stupid ya. Yang penting kita. Kita gak bisa kontrol orang-orang. Tapi hopefully. Everybody bisa saling mendoakan yang baik-baik. Untuk orang lain juga ya. Thank you Manda. Terima kasih guys. Guys. Ini adalah gambaran dari Manda. Bukan Gonzalez lagi. Manda Ronti. Rontini. Rontini. Ya. Masih belajar abad upatari ya guys. Ehm. Memberikan doa dan restu yang terbaik buat Manda dan juga Rontal. Thank you so much for watching. And hopefully there's a good value. Ada nilai baik yang bisa kalian dapetin. Dari Amanda Rontini. Rontini. Alright. Gonzalez you. Bye guys. Bye.